oke baik gimana cara untuk menambahkan artikel di google scholar maka silahkan bapak ibu login dulu ke gmail ya sehingga disini akan muncul biasanya foto profil dari gmail kemudian silahkan pilih google scholar kemudian silahkan pilih disini my profile maka akan tampil akun google scholar dari bapak ibu kalau misalnya ingin menambahkan artikel secara manual bisa dengan cara pilih ini ya tanda plus kemudian disini ada beberapa pilihan ada add article maupun add article manual kalau misalnya artikel itu sudah ada di google scholar dari misalnya jurnal atau url dari penerbit maka bisa kita klik disini add article kemudian silahkan dilihat disini kalau misalnya warnanya itu sudah tidak terlalu jelas seperti ini berarti ini sudah ada di profile ini ada tulisnya ini profile bapak ibu bisa cari di halaman-halaman selanjutnya mungkin ada beberapa artikel yang belum masuk ke profil nah itu bisa nanti di checklist atau di centang kemudian nanti tinggal di checklist yang ada disini maka akan otomatis tertambahkan pada profil google scholar bapak ibu atau bisa juga selain nama ini bisa kita langsung ketik saja artikel yang mau dimasukkan jika artikel tersebut sudah ada linknya di publisher nah tapi jika yang akan dimasukkan itu belum ada url nya maka bisa kita add article manual ya saya ulangi lagi caranya silahkan pilih ini kemudian pilih add article manually disini ada beberapa kategori ada jurnal conference chapter ya book thesis patent maupun yang lainnya ya kalau misalnya dari jurnal nanti silahkan pilih jurnal kemudian title nya silahkan ditulis penulisnya kemudian tanggal publikasinya biasanya bisa tahun ataupun lengkap ya berupa tanggal dan bulannya nama jurnal nya volumenya isu nya halaman nya kemudian publisher nya nah setelah semuanya diketik disini silahkan klik ini ya checklist maka nanti artikel yang sudah diketik secara manual akan muncul disini nah kalau bapak ibu ingin melihat berdasarkan citasi maka biasanya tampilan guru sekolah akan mengurutkan seperti ini ya berdasarkan citasi tertinggi tapi kalau misalnya kita ingin melihat publikasi terbaru maka bapak ibu bisa klik disini di years maka yang tertampil nanti adalah publikasi terbaru tahun terbaru kemudian kalau mau menambahkan call offer juga bisa disini tinggal edit disini akan muncul beberapa nama yang sering berkolaborasi dengan kita nanti tinggal ditambahkan ataupun juga bisa di search terlebih dahulu informasi disini juga memuat jumlah citasi disini dicantumkan citasi H-index dan grafiknya kemudian kita juga bisa klik disini di follow ini kita bisa checklist ya new article in my profile new citation to my article ataupun new article related to my research tergantung kebutuhan bapak ibu ketika kita checklist kemudian kita ketik disini email yang terhubung maka setiap ada artikel baru yang masuk di profile kita maka nanti akan ada notifikasi di email yang sudah kita contemkan disini termasuk apabila ada citasi baru terhadap artikel kita ataupun ada artikel yang relevan atau relate dengan research kita mutajuta akan ada notifikasinya melalui email selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati